Islam bikin susah, begini dilarang, begitu dilarang. Gimana jawaban Anda? Salam Pak Kiai. Begini Pak Kiai, saya perhatikan dan saya teliti. Tidak ada agama di dunia yang paling membuat orang susah dan sulit, melainkan hanya agama Islam. Begini dilarang, begitu dilarang. Musyrik dilarang, kafir dilarang, makan daging babi dilarang, minum-minuman keras dilarang, judi dilarang, operasi wajah dan ganti alat kelamin dilarang, pacaran dilarang, kumpul kebur dilarang, menikah sesama jenis dilarang. Padahal tidak merugikan orang lain. Karena suka sama suka. Mengapa agama Islam bisa seperti itu, Pak Kiai? Baik, langsung saja kami jawab. Ketahuilah, waih saudaraku, bahwa agama Islam itu menjaga keseimbangan, menjaga kemaslahatan setiap manusia. Bukan hanya untuk di dunia saja, tetapi juga untuk kemaslahatan di akhirat. Semisal, mengapa manusia dilarang menjadi orang musyrik? Karena fitrah manusia itu seharusnya kelak di akhirat kembali masuk ke dalam surga. Karena manusia pertama kali diciptakan di dalam surga, yaitu Nabi Adam. Sedangkan, yang memiliki surga hanyalah Allah. Jika manusia berbuat syirik, menyekutukan Allah, berarti telah mencari Tuhan lain selain Allah. Maka kelak di akhirat, silahkan masuk surganya Tuhan lain itu. Kira-kira Tuhan lain yang selain Allah itu memiliki surga atau tidak? Jika Anda yakin bahwa Tuhan lain juga memiliki surga, silahkan dicoba. Lalu, mengapa babi, anjing, minuman keras juga dilarang? Jawabnya, karena di dalamnya terdapat maldorot. Maldorot itu kerusakan. Bagi tubuh manusia. Allah itu sangat cinta dan sayang kepada setiap ciptaannya, terutama kepada manusia. Maka hal-hal yang mampu merusak manusia, pasti dilarang oleh Allah Azzawajalla. Kemudian, mengapa judi dilarang? Jawabnya, karena dalam perjudian terdapat unsur malas-malasan, dan mampu membuat sakit hati setiap orang yang kalah. Apakah orang-orang yang kalah dalam perjudian benar-benar rela dan ikhlas semuanya? Coba direnungkan. Kemudian, mengapa operasi wajah dan ganti alat kelamin dilarang? Jawabnya, karena jika setiap manusia operasi wajah dan ganti alat kelamin, maka bagaimanakah caranya melakukan sensus penduduk? Biodata setiap manusia selalu berubah setiap saat. Wajahnya berubah, alat kelamin berubah. Setiap saat, manusia ganti identitas. Fotonya ganti wajah lagi. Kemudian identitas kelaminnya ganti. Ini kalau terjadi seluruh kampung, seluruh kampung. Baik itu pejabat maupun rakyatnya, semuanya operasi wajah. Semuanya ganti alat kelamin. Lalu bagaimana dong? Jadi cara mikirnya jangan untuk satu dua orang saja, tetapi untuk seluruhnya. Kemudian, mengapa kumpul kebu juga dilarang? Jawabnya, karena kebu itu kumpulnya sama kebu, bukan kumpul sama manusia. Jika semua manusia kumpul kebu, maka tidak akan ada identitas keluarga yang jelas. Tidak akan ada identitas keluarga yang jelas. Cara berpikirnya jangan hanya untuk satu atau dua orang saja, tetapi untuk semua manusia. Coba direnungkan, difikir, kalau misalnya setiap kampung itu, setiap rumahnya, orangnya kumpul kebu semua. Lalu bagaimana identitas keluarga tersebut? Dan bagaimana anak keturunannya? Oleh sebab itulah, kumpul kebu dilarang di dalam sariqat agama Islam. Kemudian, mengapa pacaran juga dilarang? Jawabnya, karena pacaran itu merugikan kaum wanita. Seharusnya kaum wanita itu dimuliakan, tidak boleh disentuh, sebelum ada akad pernikahan. Pernikahan adalah bukti tanggung jawab laki-laki. Jika pacaran dipolehkan, maka setiap laki-laki bebas merasakan madu keperawanan gadis. Setelah itu, ditinggal pergi untuk mencari lagi perawan yang lain tanpa harus membayar, tanpa harus ada tanggung jawab. Jika setiap manusia melakukan hal seperti itu, maka tidak akan ada wanita yang terhormat. Semua wanita akan menjadi barang mainan. Jadi sekali lagi, cara berpikirnya jangan untuk satu dua orang. Tetapi, cara berpikirnya bagaimana itu kalau terjadi setiap kampung, setiap manusia, setiap kota, daerah, dimanapun. Lalu, mengapa nikah sesama jenis juga dilarang? Jawabnya, karena jika seluruh manusia melakukan pernikahan sesama jenis, maka kira-kira masih adakah keturunan? Laki-laki menikah dengan sesama laki-laki. Siapakah yang berstatus sebagai istri? Atau perempuan menikah dengan sesama perempuan? Siapakah yang berstatus sebagai suami? Kira-kira bagaimanakah cara pemerintah melakukan sensus penduduk? Sedangkan semua manusia telah nikah sesama jenis. Semua pejabatnya tidak jelas mana suami dan mana istri. Begitu pula seluruh rakyatnya juga tidak jelas mana suami, mana istri. Kacau, balau. Jadi jelas bahwa aturan dalam agama Islam untuk menjaga dan melindungi seluruh manusia. Bukan hanya untuk satu atau dua orang saja. Semisal dalam satu desa atau satu kampung, ada satu atau dua orang yang pacaran, maka harus segera ditindak sebelum pacaran itu membudaya merusak kesucian setiap wanita. Atau jika dalam satu kampung atau satu desa, ada satu atau dua orang yang nikah sesama jenis, maka harus segera ditindak sebelum nikah sesama jenis membudaya di seluruh kampung yang akan merusak identitas suami dan istri yang tidak jelas. Inilah jawaban kami yang secara singkat dan sangat sederhana karena keterbatasan waktu. Kalau ingin panjang lebar, setiap permasalahan kita bisa kumpas, tuntas, sampai habis. Insya Allah, karena ini semua sudah dibahas di dalam kitab Usul Fikih. Mengapa begini dilarang, begitu dilarang, begini dilarang, dan begitu dilarang? Intinya, semua itu untuk menjaga keseimbangan dan kemaslahatan manusia di dunia maupun di akhirat. Wallahu ta'ala a'lamu biswab. ok. Terima kasih. Terima kasih.